Saudara hari ini, Wakil Presiden Ma'ruf Amin kembali mengingatkan kepada kita semua akan bahaya virus corona yang kian menyebar di Indonesia. Untuk memastikan kesiapan operasi dalam rangka penanggulangan COVID-19, corona, dari penjelasan itu saya mendapat gambaran bahwa dari segi pengorganisasian tingkat nasional sudah cukup siap, hanya memang ada perlu penyempurnaan-penyempurnaan. Tapi yang lebih penting lagi bahwa perwakilan di daerah-daerah sekarang sudah terbentuk di 21 provinsi. Nah yang penting sekarang adalah mendorong kugus tugas di provinsi yang diketuai oleh Gubernur Bekerja untuk memberikan pertama tentu pencegahan berkembangnya penularan itu melalui sosialisasi tentang social distance atau jaga jarak. Sehingga masyarakat itu bisa memahami bahwa bahaya corona ini kalau tidak kita bisa menjaga jarak. Karena itu perlu ada usaha-usaha, inisiatif-inisiatif yang konkret diterangkan usaha pencegahan ini di daerah-daerah termasuk mencegah kemungkinan daerah yang belum terpapar untuk mencegah jangan sampai ada yang terpapar masuk ke daerah itu. Jadi ada sebacang upaya-upaya itu. Kemudian juga upaya pejabat APD kemudian tes-tes rapid test yang juga alat-alatnya sudah mulai ada Sekarang sedang dilakukan distribusi ke seluruh daerah sehingga diharapkan bahwa dalam waktu yang dekat kebutuhan alat pelindung maupun juga alat tes bagi mereka yang dicurigai itu sudah terjalin dengan baik. Dan saya ingin mengajak selain kepada gubernur dan gugus tugas di daerah juga kepada para ulama, para pemimpin agama ini supaya mentaati seruan-seruan pemerintah Apalagi sudah ada fatwa majlis ulama itu tidak menyelenggarakan pertemuan-pertemuan, kumpulan-perkumpulan dan bahkan juga seharusnya para tokoh, para ulama itu menjaga ikut memasyarakatkan, ikut memberikan ya tuntunan, nasihat kepada masyarakat, kepada umat untuk ikut mematuhi ya seruan-seruan pemerintah ini. Ini berkali yang menjadi penting supaya juga semua pihak, lalu menurut Pak BNP, semua pihak ikut bersama-sama ya bergerak sesuai dengan arah dan gerakan yang dilakukan oleh pemerintah baik nasional, daerah termasuk semua tokoh-tokoh masyarakat. Saya sudah meminta kemarin majlis ulama untuk mengeluarkan fatwa kebolehan untuk tidak melakukan sholat jemaah dan tidak jumat kalau terjadi situasi yang cukup mengkhawatirkan seperti Jakarta misalnya dan untuk kawasan tertentu dan itu sudah dikeluarkan fatwanya oleh majlis ulama. Nah untuk mengantisipasi ke depan saya juga minta majlis ulama dan hormat islam untuk mengeluarkan fatwa kalau ada dua hal yang ingin saya mintakan. Dan kalau terjadi kesulitan mengurusi janazah penerita corona ini karena kurang misalnya petugas medisnya atau kena situasi yang juga tidak memungkinkan, kemungkinan untuk tidak dimandikan misalnya. Kami ingin meminta supaya majlis ulama dan hormat islam membuat fatwa sehingga tidak kesulitan kalau itu terjadi. Yang kedua juga ketika para petugas medis itu menggunakan alat pelindung diri sehingga pakaiannya itu tidak boleh dibuka sampai 8 jam dan kemungkinan dia tidak bisa melakukan kalau mau sholat tidak bisa wudhu, tidak bisa tayamum, saya mohon ada fatwa. Misalnya tentang kebolehan orang yang sholat tanpa wudhu, tanpa tayamum. Ini menjadi penting sehingga mereka para petugas menjadi tenang, kalaupun dia mungkin sudah terjadi itu kan? Sudah terjadi, jadi harus ada fatwanya. Kalau dalam bahasa agamanya itu faqidu tahurein, orang yang tidak punya wudhu, tidak punya tayamum, tapi dia sholat. Ini sekarang sudah dihadapi oleh para petugas medis. Karena itu saya meminta Pak Cusulama untuk membuat fatwa dua hal, dua hal itu. Saya kira itu beberapa hal yang patut saya sampaikan. Dan saya terima kasih kepada Kepala BNPB yang sudah memberikan penjelasan dan berbagai hal yang sudah disiapkan. Karena itu saya dengar tadi memang kita harus semua bersatu. Jangan ada yang berbeda. Tidak perlu lagi ada polemik-polemik, tidak perlu ada, perlu diskusi-diskusi. Tapi bagaimana menjalankan langkah-langkah pengemanan, penanggulangan secara bersama-sama, terpastu bagaimana menangkal melalui menjaga jarak dan tidak lagi melakukan kerumunan-kerumunan, apalagi sampai kemudian berekreasi di tempat-tempat liburan. Dan bagi anak-anak yang sekarang misalnya diliburkan, tidak sekolah, itu bukan berarti libur, bukan berarti dia boleh ke mana-mana, tetapi dia belajar di rumah. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wabarakatuh.